Iya, Kak. Dipersilahkan. Jadi, teman-teman, nanti kalau misalnya mau jawab, langsung on mic aja ya. Kalau misalnya tahu jawabannya. Nah, kita mulai dari nomor 1 dulu nih. Soalnya masih soal teori. Pada Stadium Indifference, Gwona Dalry berasal dari... Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang punya jawaban atau mau tebak-tebak berhadiah? Ya, hitung ya. Tiga. Tiga. Oke. Germinal reach ya, Kak. Oke, betul sekali. Siapa nih yang menjawab tadi? Saya, Kak. Oke, betul sekali jawabannya adalah germinal. Kenapa germinal reach? Karena teman-teman pasti tahu dong kalau fase jasrua itu terbentuk yang namanya tiga lapisan ke cambah. Ada yang ingat tiga lapisan ke cambahnya itu apa aja? Ektoderm, endoderm, mesoderm. Ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Nah, nanti si ektoderm, mesoderm, dan endoderm ini akan menjadi organnya masing-masing. Tetapi mereka itu kerjanya nggak sendiri. Mereka kerjanya itu berinteraksi. Jadi ada interaksi antar pegangnya. Nah, pada soal ini, si gonadal reach-nya itu berasal dari germinal reach. Kenapa? Karena gini, si endoderm, endoderm itu akan berkembang menjadi yang namanya primordial germ cell. Itu dari endoderm. Nah, nanti dari mesoderm itu ada lagi yang berkembang namanya germinal reach. Nah, nanti si germinal reach dan primordial germ cell ini akan berinteraksi. Hasil interaksinya itu akan menjadi yang namanya genital reach. Nah, sampai di situ dulu. Dari tadi, endoderm akan menghasilkan atau berkembang menjadi primordial germ cell. Mesoderm akan berkembang menjadi yang namanya germinal reach. Nanti keduanya berinteraksi akan menjadi genital reach. Nah, dari genital reach, genital reach nanti akan berkembang menjadi dua lagi. Yang satu berkembang menjadi ginjal atau saluran urogenital, satu lagi akan berkembang menjadi gonadal reach atau saluran reproduksi. Jadi, kalau misalnya pertanyaannya pada stadium indiferen, gonadal reach berasal dari mana? Jawabannya berasal dari germinal reach. Germinal reach-nya berasal dari sel-sel mesoderm. Oke, ini masih gampang ya, nanti kalau misalnya teori, oh belakangnya sama-sama reach nih, mungkin jawabannya germinal reach gitu. Bisa sih, kayak gitu. Isang-isang berhadiah. Oke, aku lanjut. Nah, nomor dua, glen penis berasal dari genital swelling sebab glen clitoris berasal dari glen of palus. Nah, ada yang tahu nggak nih, kira-kira jawabannya apa? Nggak jadi, Kak. Nggak apa-apa. Kira-kira ada yang mau nyoba isang-isang berhadiah? Oh, A, Kak. Atau E, Kak. Tapi nanti pas UPS jangan isang-isang ya, teman-temanku. Gimana? Ada yang punya jawaban atau punya ide? Ini ada yang habis praktikum ya, tadi. Nggak apa-apa. Pasti capek habis praktikum terus VMD. Nggak apa-apa. Yang ini jawabannya adalah teman-teman bisa lihat nih dari sininya. Pertama, glen penis, glen clitoris, sama-sama depannya glen. Berarti dia berasal dari organ yang sama, yaitu glen of palus. Depannya sama-sama glen. Glen penis berasal dari glen of palus. Glen clitoris juga berasal dari glen of palus. Depannya sama-sama glen. Berarti kira-kira jawabannya yang mana nih, nomor dua, teman-teman? Nah. Yang A, Kak. Yang D. Yang? D, Kak, D. Yang D. Betul. Pertanyaan satu. Pernyataan satu salah. Pernyataan dua. Benar. Nah, kalau genital swelling, ada yang tahu nggak? Genital swelling itu bakal menjadi apa, kira-kira? Jadi skrotum ya, Kak? Betul sekali. Jadi skrotum. Tapi itu kalau di jantan. Kalau di betina, kira-kira genital swelling bakal jadi apa? Labia mayor. Betul. Labia mayor. Mantap nih. Pasti udah pada belajar dulu. Udah siap buat UTS. Sip. Kita lanjut ke nomor tiga. Pada proses fertilisasi, untuk mendispersi sel kumulus, spermatozoa akan mengeluarkan apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Nah, kira-kira si sel spermatozoa-nya itu akan mengeluarkan apa? Dia kan pertama kali ini saat bertemu dengan ovum itu dia, si kumulus, sel kumulus ini adalah lapisan yang paling luarnya. Nah, kira-kira si spermatozoa ini sebelum masuk ke sel kumulus, dia akan mengeluarkan. Ada yang mau nyoba isem-isem? Fertilisasi untuk mendispersi sel kumulus, spermatozoa akan mengeluarkan. Ada proses fertilisasi untuk emang. Ini ada yang nyoba pakai Google ini ya, Google Voice ya. Pasti kamu nyari di Google ini kan. Oke, nanti pas UTS jangan sampai cari di Google ya teman-temanku. Oke, langsung aku jawab. Nomor tiga ini proses fertilisasi untuk mendispersi sel kumulus, spermatozoa mengeluarkan yang namanya enzim hyaluronikase. Enzim hyaluronidase. Nah, jangan sampai kebalik sama asam hyaluronidase. Yang depannya itu enzim belakangnya asu. Ini kalau untuk dispersi sel kumulus. Kalau untuk dispersi zona pelusida, ada yang tahu nggak kira-kira apa? Zona pelusida berarti apa tuh? Yang D, Kakak. Yang D, betul sekali. Ini nebak atau emang tahu nih? Nebak, Kak. Zona. Nebak ya, nggak apa-apa. Nebak-nebak berhadiah. Bener ya. Kalau cara ingatnya aku itu kalau, oh zona pelusida berarti enzimnya itu zona lisin gitu. Sama-sama zona nih depannya gitu. Jadi enak buat diingat. Oke, nomor tiga jawabannya adalah enzim hyaluronidase. Kita ke nomor empat. Lapisan terluar dari telur katak. Nah, ini teman-teman pasti udah pada tahu dong. Di praktikum kan kalian semua udah lihat tuh. Kira-kira embryo katak kemarin yang paling luarnya adalah lapisan apa? Membran vitelin, Kak. Membran vitelin. Membran vitelin. Membran vitelinnya. Oke. Aku yakin nih teman-teman nggak usah dijelasin. Sudah pada tahun nih paham. Karena pas praktikum kita juga membahas itu. Kita lanjut ke nomor lima. Pada proses fertilisasi, spermatozoa menembus bagi lapisan di bawah ini. Kira-kira nomor berapa aja? Lapisan yang ditembus sama spermatozoa. Ada apa aja tuh? Nomor tiga, Kak. Membran vitelin. Menopel lucidannya itu juga. Enggak. Iya. Apa jadinya? Nomor berapa aja nih? Yang nomor tiga pasti, Kak. Nomor tiga. Oke, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Oke. Satu, dua, tiga. Mantap nih, Syahrul. Satu, dua, dan tiga. Tiga, betul sekali jauhannya. Sel kumulus, zona pelusida, dan membran vitelin. Kenapa kok TK internanya? Enggak, Kak. TK internanya itu ditinggalin di dalam ovarium. Nanti dia akan membentuk apa? TK internanya itu? Akan menjadi apa setelah ovulasi? Ada yang ingat? TK lutein sel. Betul sekali. TK lutein sel yang ada di bentukan apa? Korpus luteum. Korpus luteum. Nah, korpus luteum kalau misalnya hewannya bunting jadi apa? Korpus luteum, gravidi, tatum. Oke. Mantap nih, teman-teman udah bisa menjawab soal nomor lima. Nah, diingat, yang ditembus oleh sel spermatozoa ada tiga. Sel kumulus. Sel kumulus ini nanti enzimnya adalah tadi enzim hyaluronidase. Di zona pelusida tadi ada enzim zona lisi. Oke, kita ke nomor enam. Inner sel mas. Dalam perkembangannya akan berkembang menjadi apa nih? Inner. Depannya inner nih, berarti dia bakal menjadi apa kira-kira? Inner sel mas. Biasanya dia digunakan untuk kita kultur jaringan tuh. Kalau kultur jaringan diambil dari inner sel mas. Berarti dia kira-kira bakal menjadi apa ya? Yang B ya, Pak. B, betul sekali. Menjadi organ tubuh fetus. Kita menjadi janin. Inner sel mas. Kalau yang outer, outer sel masnya kira-kira bakal jadi apa? Outer, berarti yang deket sama fetus atau yang deket sama janinnya? Apa tuh kira-kira? Placenta, Kak. Placenta, betul sekali. Kalau inner sel masnya akan menjadi fetus, outer sel masnya akan menjadi placenta. Mantap nih teman-teman jawabannya. Oke, kita lanjut aja ke nomor tujuh. Teori yang menyatakan bahwa setiap bagian tubuh menurunkan genetik pada keturunannya. Wah ini teori nih, kira-kira apa ya teman-teman? Kita kan belajar beberapa teori tuh. Ada poatformasi, epigenesis, evolusi, mosaic, axial gradient, dan lain-lain. Kira-kira yang menyatakan bagian tubuh menurunkan genetik? Evolusi, mantap sekali. Ini ada ya di PPT perkuliahan kalian. Nah, kalau teman-teman mau ngapalin teori-teori gini, cukup hafalin aja kata kuncinya. Kayak misalnya bagian tubuh menurunkan genetik. Nah, kata menurunkan genetik itu adalah kata kunci untuk teori evolusi. Ada kata menurunkan genetik atau genetik yang turun dari indukannya. Biasanya itu adalah teori evolusi. Ini untuk kata kunci teori evolusi. Kalian cukup hafalin kata kuncinya aja daripada harus membaca semua ininya, penjelasan. Benar sekali untuk nomor tujuh ini jawabannya adalah yang evolusi. Nah, nomor delapan. Ciri follicle atretis adalah, wah ini soal bonus nih. Kira-kira ada yang tau? Follicle tidak berkembang. Oke, betul sekali. Follicle tidak berkembang. Benar banget nih jawabannya. Nah, untuk follicle atretis, follicle tidak berkembang. Yang menjadi ciri khas utama follicle atretis itu ada bentukan apa ya? Cacing, Kak. Cacingnya itu apa? Zona pelusida. Zona pelusida, Kak. Sepannya apa yang lengkap? Sisa zona pelusida. Sisa zona pelusida. Jangan sampai ketinggalan kata-kata sisanya. Sisa zona pelusida. Karena dia si zona pelusidanya itu mengerut. Si sel ofumnya sudah hilang. Dia jadi terlihat seperti cacing. Oke, mantap nih untuk nomor O. Kalau misalnya yang B, corona radiatanya tampak jelas. Kira-kira ini ciri dari follicle apa? Degraf, Kak. Degraf. Benar banget. Kalau sudah ada corona radiatanya, sudah ada cumulus ooporus ya, berarti dia sudah masuk ke follicle degraf. Kalau terdapat antrum foliculi, dia kira-kira ciri dari follicle apa? Tersier. Tersier. Tersier atau degraf? Ayo. Degraf, Kak. Kalau tersier, nama ruangannya atau rama rongganya apa? Kalau X-Nerbadi. Kalau X-Nerbadi diisi oleh apa? Likur foliculi. Likur foliculi mengandung apa saja? Ada protein, hidup, 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 sama estrogen. Mantap. Keren nih, sudah pada siap untuk UTS. Jangan lupa dibaca-baca lagi catatannya, karena semua jawabannya itu ada di perkulian dosen. Tapi jangan digunakan PPT-nya untuk saat UTS ya, karena kalian benar-benar nggak bakal ada waktu buat ngejawab soal sambil membuka PPT. Biasanya waktunya itu sangat sedikit, lebih sedikit daripada jumlah soalnya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Perkembangan saluran kelamin betina dipengaruhi oleh... Bentar ya, teman-teman. Aduh, nilai pun. Oke, kita lanjut. Nah, perkembangan saluran kelamin betina dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu... Apa nih, coba kita... Yang D, Kakak. Yang D, kenapa yang D? Kedasarkan catatan saya, regresi saluran muler itu disertai hormon estradiol tinggi, maka dihasilkan jenis kelamin betina. Oke, yang D atau yang C? Yang C bukan, Kak. Bukannya kalau misalnya... Kalau misalnya saluran betina itu mulernya bukan regresi ya. Oke, ada lagi ada jawaban lain kira-kira setuju yang mana nih? Nisrina tadi jawab yang C. Cornelia jawab yang D. Kira-kira yang lain punya jawaban lain mungkin... Oh, ternyata yang B, Kak. Androgennya tinggi. Atau mungkin ada jawaban lain... Oke, kalau jawabanku lebih ke yang C. Yang regresi saluran wall VE-nya. Kenapa? Kalau misalnya si regresi saluran muler ini ditambah sama androgen yang tinggi, dia itu bakal terbentuk kelamin jantan. Dan apalagi kalau testosteron yang tinggi kan, kita tahu kalau testosteron itu ditemukan pada kelamin jantan atau hewan jantan. Kalau yang menghasilkan hormon testosteron kemarin apa? Sel VE-nya. Sel VE-nya. Betul sekali, sel VE-nya. Teman-teman pasti masih pada ingat dong. Nah, jadi untuk nomor 9 ini jawabannya adalah regresi saluran wall VE-nya. Kalau saluran mulernya yang regresi, dia akan menjadi kelamin jantan. Ditambah androgen yang tinggi. Oke, kita akan lanjut ke nomor 10. Nah, aliran yang tumbuh dari teori praeformasi. Nah, kira-kira apa nih? Yang P bukan, Pak. Yang apa? Yang P. Betul sekali, animal kulisme dan ovulisme atau ovulis. Ini aku yakin teman-teman sudah baca dari PPT-nya. Pasti ketemu sama jawaban ini. Animal kulisme dan ovulisme untuk teori praeformasi. Praeformasi, animal kulisme dan ovulisme. Jangan kebalik sama yang lain. Kita lanjut ke nomor 11. Proses permiogenesis adalah apa? Yang satu, Kak. Satu, Kak. Satu. Terus apa lagi? Satu, dua, tiga. Mitosis dan meiosis. Kira-kira mitosis dan meiosis itu terjadinya barengan apa enggak? Enggak. Enggak. Berarti yang apa nih, kira-kira? Mitosis. Satu dan tiga, Kak. Satu dan tiga. Oke, betul sekali. Kenapa kok satu dan tiga, Kak? Karena teman-teman ingatkan kalau misalnya dari spermatosit sekunder ke spermatit itu akan menghasilkan empat. Kalau empat berarti ciri dari pembelahan meiosis. Kalau mitosis, dia biasanya, dia itu pembelahannya hasilnya nanti dua. Gitu. Atau nanti sifatnya diploid. Kalau yang meiosis, ini haproid. Kan dia spermiogenesis. Perubahan dari spermatit menjadi spermatop. So, proses pembelahannya secara meiosis. Oke. Kalau yang mitosis ini, mitosis ini terjadinya pas pembelahan sel apa menjadi sel apa? Ada yang ingat? Mitosis nih, berarti jadi dua. Berarti dia diploid. Kira-kira sel apa dan apa. Oke. Bisa sel tubuh, bisa mitosis. Kalau yang kemarin kita belajar di gametogenesis 1, yang di dalam tubulus seminiferus, itu ada pembelahan mitosis juga tuh. Kira-kira sel apa? Spermatogonium jadi spermatosit primer. Betul sekali. Spermatogonium jadi spermatosit primer. Dia membelahnya secara mitosis. Jadi nanti satu spermatogonium akan menghasilkan dua sel spermatosit primer. Dari spermatosit primer, dia berkembang menjadi apa? Spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder, lalu menjadi spermatit, dan spermatozoa. Oke. Itu untuk nomor 11. Nah, untuk yang ingin bertanya, Kak. Boleh? Kan untuk proses spermiogenesis itu kan dimulai dari spermatit ke spermatozoa, kan, Kak? Nah, untuk proses meiosis itu bukannya di atasnya spermatit, ya, Kak? Sebelumnya spermatit, ya, Kak? Oke. Jadi gini, teman-teman. Oke, aku anotik, coba. Misalkan ini adalah si spermatosit sekunder. Nah, ini spermatosit sekundernya akan menjadi spermatit. Dan ini pembelahan ke 2, ya. Ini sis 2, ya. Nah, begini. Nah, jadi selain dia transformasi dari spermatit menjadi spermatozoa, kan spermatitnya ini mengalaminya prosesnya meiosis, nih. Dari, apa, tadi, sekunder, spermatozoa sekunder ini, dia mengalaminya meiosis. Jadi, si nomor 3 ini termasuk jawaban juga. Karena dari spermatit menjadi spermatozoa, di si spermatitnya ini mengalami pembelahan secara meiosis. Karena dia masih spermatit, berarti si jawaban nomor 3 ini tetap masuk. Gitu. Jadi, si meiosisnya ini walaupun dia di bawah, dia ini kan masih bagian dari meiosis 2. Ini kan meiosis 1. Nah, ini meiosis 2-nya. Jadi, dia masih bagian dari si spermatit. Masih bagian proses meiosis. Makanya jawabannya adalah transformasi spermatit menjadi spermatozoa dan proses meiosis. Oke, kalau misalnya nanti ternyata, Oh, Kak, kalau kata dosen, nggak gini, Kak. Jawabannya yang nomor 1 aja, gitu. Yaudah, nggak apa-apa. Ikutin kata dosen aja. Karena aku juga belum tentu benar, teman-teman. Gitu. Gimana untuk tadi? Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, jadi gitu untuk nomor 11. Nah, kalau spermatozoa yang motil ini, nanti dia setelah pemah tangan. Jadi, pas dia masih di lumen tubulus seminiferus itu, dia nggak bisa bergerak sendiri. Nanti bergeraknya saat sudah pematangan. Pematangannya ada yang tahu di mana? Pematangan dari spermatozoa? Epididimis bukan, Kak? Iya, epididimis ada tiga nih. Kira-kira yang mana? Tubulus seminiferus, Kak. Tubulus seminiferus apa? Epididimis. Yang menjadi motilnya. Motil, oh berarti dia bisa bergerak sendiri. Kalau pas di lumen tubulus seminiferus, dia belum bisa bergerak sendiri. Dia masih, pergerakannya itu pasif. Nah, pas motil ini dia pergerakannya aktif. Dia bergerak dengan ekornya itu. Nah, itu di proses pemah tangan. Pematangannya ada di mana? Epididimis. Ada epididimis. Ada kaput, ada korpus, dan ada kauda. Kira-kira di mana di antara ketiga itu? Kauda. Kauda. Kauda, epididimis. Jangan sampai lupa. Oke, itu untuk nomor 11. Kita lanjut ke nomor 12. Nah, pada tahap blastula, terbentuk A. Apa nih? Gampang banget. Pasti kalian udah pada tahu. Kira-kira apa? Tropoblast. Yang D. Yang D. Tropoblast. Betul sekali. Tropoblast. Jadi, kalau yang kayak gini, teman-teman bisa pakai eliminasi nih. Oh, Yopa kan terbentuknya pas gastrola. Berarti bukan. Gastrosol. Depannya aja gas. Berarti bukan juga. Arkenteron, nama lainnya gastrosol. Berarti bukan juga. Dan notokor, notokor belum terbentuk pada masa blastula. Jadi, jawabannya adalah yang D. Tropoblast. Ada yang tahu tropoblast akan menjadi apa nantinya? Placenta, Kak. Oke, sekali pun. Placenta. Oke. Gampang nih ya. Ini soal bonus biasanya. Oke, kita ke nomor 13. Tahap cleavage. Pembelahannya berlangsung cepat. Sebab, pada tahap morula, sel blastomer dibungkus oleh zona pelusida. Gimana? Kira-kira yang mana nih jawabannya? Ada yang mau nyoba? Pak iseng-iseng berhadiah. Oh, Kak. Ternyata jawabannya yang E. Dua-duanya salah. Atau malah dua-duanya benar? Kira-kira yang mana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini tahap cleavage. Berarti dia tahap proliferasi setelah masa zigot. Nah, kalau setelah zigot itu kan hanya satu sel tuh. Berarti dia ke sel-sel berikutnya itu gampang membelahnya kan? Kalau gampang berarti dia berlangsung dengan cepat. Nah, berarti tahap yang nomor satu benar nih. Sekarang kita lihat yang nomor dua. Pada tahap morula, sel blastomer dibungkus oleh zona pelusida. Kira-kira ini benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Yang tadi jawab salah. Kira-kira kenapa yang nomor dua ini salah? Ya, jadi dibungkus oleh apa dia? Morula dibungkus oleh? Apa kemarin kita? Vitalin. Membran vitalin, Kak. Betul, membran vitalin. Jadi, jangan sampai terkecoh. Walaupun di sini nomor satunya udah benar, belum tentu nomor duanya juga benar. Jangan sampai hilang fokus. Terus, oh di sini zona pelusida ternyata bukan membran vitalin. Berarti jawabannya adalah yang C. Statement satu benar. Statement dua salah. Tuh. Kita lanjut ke nomor empat belas. Wah, ini gampang banget nih. Suloblastula. Dapat kita temui pada hewan apa? Pada hewan? Yang dua sama empat. Yang? Yang khusus. Yang khusus yang kata, Kak. Oke, mantap. Kalau reptil dia apa? Reptil dan mamalia bareng. Apa kira-kira? Oke. Blastula yang bertropoblas, Kak. Yang blastula bertropoblas. Karena nanti kita itu akan punya yang namanya pelah sentak. Makanya masuknya blastula bertropoblas. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 15. Pemindahan jaringan tubuh tikus jantan ke tikus betina disebut apa? Jantan ke betina. Sama-sama tikus nih. Sama-sama tikus kira-kira apa ya? Hemoplastik bukan, Kak? Hemoplastik. Oke. Hemoplastik itu artinya apa? Transplantasi hemoplastik? Pemindahan jaringan antar embryo yang sejenis. Sejenis, tapi? Sejenis apa beda jenis? Sejenis. Sejenis. Nah, kita lihat di sini ini satu jenis nggak? Iya. Iya, Kak. Yang satu jantan, yang satu betina. Kira-kira apa nih? Hetero. Hetero. Berbeda jenis, tapi masih satu genus. Oh, ini maaf. Itu untuk yang senoplastik dan heteroplastik jawabannya. Penjelasannya. Nah, jadi, kalau teman-teman ketemu soal yang kayak gini, ini kan beda sama yang di PPT. Kalau di PPT itu kan kalian pakai contohnya adalah sapi. Misalnya, sapi Frisian Holstein itu dia ada pemindahan embryo dari sapi A, diambil embryonya, diambil ofumnya, terus di infiltro, dan diletakkan lagi ke sapi A itu. Itu masuknya ke autoplastik. Tapi nanti kalau misalnya diubah, misalnya sudah sejenis, tapi beda individu, itu masuknya ke hemoplastik. Jadi, misalnya si sel telurnya sapi A diambil, diinvitro, tapi dimasukin lagi ke sapi B, itu masuknya yang ke hemoplastik. Tapi kalau sudah berbeda jenis, ini yang satu jantan, yang satu betina, sudah pasti heteroplastik. Nah, kalau sudah ketemu heteroplastik, berarti ketemannya angka 3 itu kan angka 1 tuh biasanya. Maka jawabannya ini sepasang. Yang satu transplantasi senoplastik, yang satu lagi transplantasi heteroplastik. Gitu, teman-teman. Gimana apa? Bisa dimengerti atau jawaban aku terlalu rumit nih? Mohon maaf, Kak. Bisa diulang nggak yang senoplastik tadi apa? Oke. Jadi, misalnya senoplastik itu gini. Misalnya ada sapi persilangan nih. Sapi persilangan antara sapi A dan sapi B, menghasilkan sapi C. Nah, nanti si sapi C-nya ini diambil ofumnya. Pas diambil, kita fertilisasi in vitro, tapi dimasukin lagi ke sapi A ternyata. Kan dia masih satu jenus tuh. Tapi beda individu. Eh, maaf. Sudah beda jenus dan beda individu. Tapi masih satu jenis, karena dia hasil persilangan. Wait, gampangnya gimana ya? Aku gambarin aja kali ya. Maaf, kalau penjelasan aku agak berbelit. Misal gini. Ini sapi A, warnanya merah. Lalu ada sapi B, warnanya kuning. Dan menghasilkan C, yang warnanya oran. Oke. Nah, nanti dari si oran ini diambil ofumnya. Sret. Divertilisasi in vitro. Atau fertilisasinya di luar rahim. Nah, nanti setelah menjadi zigot, dia ternyata dimasukin ya nggak ke si oran lagi, tapi ke si kuning atau si merah. Ini kan udah beda jenis nih, udah beda warna kan. Ini merah, ini kuning, ini oran. Tapi dia masih satu genus. Gitu. Ini untuk yang transplantasi senoplastik. Masih sejenis, tapi sudah beda jenis, tapi masih satu genus. Gitu. Gimana apa? Sudah dimengerti atau malah tambah pusing nih? Sudah. Terima kasih, Kak. Oke. Sama-sama. Nah, kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke nomor 16. Untuk nomor 16. Spermatogenesis terdiri dari dua tahapan. Yaitu spermatoxitogenesis dan spermiogenesis. Sebab pada spermiogenesis, sel membelah secara mitosis. Nah, ini soal yang tadi nih. Kira-kira jawabannya yang mana? C bukan. Oke. Satu benar, dua salah. Kira-kira spermatogenesis itu terdiri dari apa aja? Ada yang ingat? Spermatogenesis terdiri dari apa aja? Tiga tahap. Tiga tahap. Apa aja tahapnya? Spermatoginesis. Spermatoginesis sama spermiasis. Betul sekali. Ada tiga tahapan. Berarti yang satu ini salah atau benar? Benar. Nah, yang nomor dua. Spermiogenesis salah. Betul sekali. Berarti jawabannya yang mana? E. Yang E. Statement satu salah. Statement dua salah. Oke, mantep nih. Udah pada fokus. Kita lanjut ke nomor 17. Nah, ini teori lagi. Pada kortex gonadal riche, primordial gram cell akan membentuk apa? Nah, gonadal riche itu kan nanti ada kortex, ada medulanya. Kira-kira kalau di kortexnya akan membentuk apa? Ovarium. Ovarium. Kalau di medula? Testis. Testis. Betul sekali. Kalau di kortexnya dia akan jadi ovarium, kalau di medulanya dia akan menjadi testis. Gampang ya ini, bisa diingat. Karena cuma ada dua jawaban antara medula dan kortex. Cukup diingat salah satunya aja. Oh, aku mau ingatnya kortex menjadi ovarium. Berarti yang medula akan menjadi testis. Sisanya. Cukup diingat satu aja. Kita lanjut ke nomor 18. Proses pematangan sel spermatozoa terjadi di... Waduh, tadi ini udah dijawab. Apa jawabannya? C, cauda epididymis. Nah, ini kalau tubulus seminiferus, tempat apanya spermatozoa? Tempat untuk apanya? Yang secara mitosis, meiosis, itu apanya? Pembentukan. Pembentukan atau pembelahan. Pembelahan. Spermatosuanya, benar sekali. Cauda epididymis untuk pematangannya. Nanti di cauda epididymis ini, yang tadinya sel spermanya itu masih belum bisa bergerak sendiri, di cauda epididymis dia akan menjadi motil, bisa bergerak sendiri. Jadi, ekornya itu sudah bisa digunakan untuk bergerak secara aktif. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Tropoblast akan berkembang menjadi... Tropoblast. Oh, tadi kita udah belajar tropoblast nih. Di mamalia itu kan ada tropoblast. Kira-kira bakal menjadi apa tuh? Tiga, Kak. Satu, dan tiga. Satu, dan tiga. Placenta maternal dan placenta coetal. Oke. Kalau sel endoderm akan menjadi apa? Jadi jerohan bukan? Oke, jadi jerohan atau organ V seranya. Kalau yang mesoderm? Ototelan dan otot, Kak. Betul sekali. Otot skeletal lebih tepatnya. Oke, nonton nih. Teman-teman udah pada bisa membedakan antara perkembangan sel endoderm, mesoderm, dan perkembangan dari tropoblast. Kita lanjut ke nomor 20. Di bawah ini benar tentang sel ledik. Kecuali, waduh, ini soal bonus lagi. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Ata. Sebagai sumber nutrisi. Emang yang jadi sumber nutrisi itu sel apa? Sertoli. Sertoli. Benar sekali. Nama lain ser-sel toli apa? Nursing cell. Nursing cell. Betul sekali. Nanti si sel sertolinya yang akan memberikan nutrisi ke sel-sel spermatogenik. Caranya adalah melalui si sitoplasma-nya itu. Jadi kan karena si sitoplasma dari sel sertoli itu menyebar ke seluruh lumen tubulus semiferus, dia akan memberikan nutrisi melalui si sitoplasma-nya. Tuh, teman-teman. Sisanya ini adalah ciri-ciri dari sel ledik. Disebut sel interstitial, menghasilkan hormon, sel besar yang mengandung lipid, terletak di segitiga antar tubulus. Atau jaringan interstitialnya. Nah, duktus mesoneprikus akan menjadi mesoneprikus. Ada mesoneprikus, ada paranep mesoneprikus. Kalau yang mesoneprikus kira-kira akan berkembang menjadi apa? Duktus efferan, bukan enggak? Duktus efferan. Satu lagi, berarti kalau yang jawabannya nomor tiga, pasangannya sama nomor? Sistem urogenital. Sama nomor satu. Sama epididymis. Kenapa bukan sistem urogenital? Nah, ini udah beda saluran. Kalau urogenital itu nanti diginjal. Pasangannya sama, sesama sistem urogenital. Kalau yang epididymis dan duktus. Efferan ini kan masih sistem reproduksi. Saluran reproduksinya. Oke, kita lanjut ke nomor dua puluh dua. Nah, dalam gamet ada miniatur yang akan bertambah sesuai dengan volume dan masa. Merupakan konsep dasar dari teori... Praeformasi. Praeformasi. Nah, kayak tadi ya. Kalau misalnya mau menghafalkan teori-teori kayak gini, teman-teman bisa lihat dari kata kuncinya. Nah, kalau praeformasi itu pasti kata kuncinya ada yang namanya miniatur. Kalau evolusi tadi kan ada kata kuncinya itu keturunan genetik. Kalau praeformasi ada yang namanya miniaturnya. Biasanya itu ada gambarannya gitu, teman-teman. Gambarnya tuh kayak misalnya di dalam sel sperma. Misalnya ini sel sperma. Nah, nanti si gambaran dari praeformasi itu biasanya di sini ada gambar baginya gitu. Itu adalah gambaran dari teori praeformasi. Itu terkenal banget gambarnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman melihat gambar itu, oh, ini teori dari teori praeformasi nih. Oke. Karena nomor 22 sudah, kita lanjut ke nomor 23. Oke, aduh gampang banget ini. Polikel sekunder adalah? Waduh, kalau nggak bisa jawab, parah banget nih. Pasti nggak pernah dengerin pas praktikum atau tutor. Apa nomor 23? 2 dan 4. Sama 4. 2 dan 4. Tidak memiliki antrum. Emang antrum dimiliki oleh folikel apa? Folikel degraf. Folikel degraf. Dan dilapisi lebih dari 1 lapis sel folikel. Kalau yang dilapisi hanya selapis sel folikel, dia folikel apa? Primer, Kak. Primer. Primer. Folikel primar. Kalau yang memiliki vacuola col-exner, dia folikel apa? Tersier. 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 Oke. Kita lanjut ke nomor 24. Pergerakan spermatozoa menuju tempat fertilisasi berlangsung secara aktif. Sebab yang dimaksud gerak aktif adalah gerak kontraksi uterus. Gimana, teman-teman? Bergerakan spermatozoa menuju tempat fertilisasi. Berarti si spermatozoanya ini bergerak menggunakan apa? Ekor. Ekor. Kalau dia bergerak menggunakan ekor, berarti dia pergerakannya aktif atau pasif? Aktif. Berarti yang statement satu ini benar atau salah? Benar. Benar. Oke. Yang nomor dua, yang dimaksud gerak aktif adalah gerakan kontraksi uterus. Kalau kontraksi uterus itu aktif atau pasif? Tadi kan yang aktif ini nih, spermatozoa. Berarti kalau yang uterus? Pasif. Pasif. Betul sekali. Berarti jawabannya yang apa? C. C. Benar. Dan dua, salah. Mantap. Oke. Kita lanjut ke nomor 25. Mawadu ini soal bonus lagi. Spacing adalah kegiatan embryo pada saat berada di? Gampang nih. Ada yang tahu kira-kira? Kita pakai cara, ini aja, cara eliminasi. Kalau di tuba fallopi, itu kan nanti terjadi, tempat terjadinya, si ovumnya itu ditangkap. Di uterus, nanti si ovumnya sudah terfertilisasi. Pagina nggak mungkin. Servik, apa lagi? Berarti jawabannya tinggal? Kampula. Kampula. Kita pakai eliminasi aja. Kalau soalnya susah. Tuh. Kita lanjut ke nomor 26. Aduh, ini sama kayaknya jawabannya. Oke, soalnya sama. Sepertinya lupa dihapus sama aku. 27 aja. Oke, spermatogenesis terdiri dari dua tahap. Waduh, ini juga udah. Maaf ya. 28 juga udah. Nah, ini nomor 29 deh. Komponen pembentuk ovum berasal dari, berasal dari apa nih? Tadi kita udah belajar tuh. Tadi aku nyebutin juga tuh. Komponen pembentuk ovum. Mulai dari tadi ada sel endoderm dan sel mesoderm. Masing-masing akan menjadi apa. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Oh, empat aja, Kak. Oh, ternyata satu dan tiga aja, Kak. Temennya udah ada yang jawab satu, dua, dan tiga nih. Ada yang mau menambahkan? Nah, tadi kan kita udah ketemu pada tahap indiferen. Pada tahap indiferen itu saat telur divertilisasi. Jadi, saat sel sperma dan sel ovumnya udah menyatu, udah menjadi zigot, itu sudah ada yang namanya rancangan atau desain si zigotnya ini bakal menjadi jantan atau betina. Nah, tapi belum bisa dipastikan kalau misal, oh ini jantan, oh ini betina, cuman baru ada rancangannya aja. Nah, nanti si rancangannya ini akan membentuk yang namanya tiga lapisan perecamba itu. Ada sel ekto, endo, dan meso. Tadi si sel endodermnya akan menghasilkan atau berkembang menjadi yang namanya primordial germ cell. Oke, primordial germ cell udah disebut nih, berarti ini jawabannya. Lalu, dari si mesoderm, dia akan menghasilkan atau berkembang menjadi germinal rich. Oh, berarti germinal rich juga jawabannya. Karena sudah disebutkan. Nah, nanti si primordial germ cell dan germinal rich ini akan melakukan interaksi. Hasil dari interaksinya tadi akan menghasilkan apa? Genital rich. Genital rich, betul sekali. Akan menghasilkan genital rich. Nah, dari genital rich akan menjadi dua tuh, genital rich akan berkembang menjadi dua sistem nantinya. Nah, yang satu apa? Ginjal sama gonadal rich. Betul, yang satu akan menjadi ginjal. Yang satu akan menjadi gonadal rich-nya. Atau nanti akan menjadi sistem reproduksinya. Yang ini akan menjadi sistem urogenital. Gitu. Berarti jawabannya adalah satu, dua, tiga, dan empat. Untuk komponen, pembentuk, opon. Oke, kita lanjut ke nomor tiga pulang. Tipe pembelahan pada mencit. Mencit nih, mencit berarti hewan mamalia. Berarti mamalia itu tipe pembelahannya apa? Ada yang ingat? Mamalia dia, tipe pembelahannya apakah rotasional, apakah holobastic equal, apakah yang unequal, atau malah yang meroblastic. Oke, ada yang jawab rotasional, ada yang jawab holoblastic equal, ada yang jawab unequal, kira-kira yang mana nih? Mamalia, kita juga mamalia nih. Kira-kira manusia itu pembelahannya seperti apa tipenya? Sama-sama mamalia? Yang dega. Meroblastic? Kenapa meroblastic? Apakah mencit memiliki kuning telur? Berarti dia yang holoblastic. Nah, di antara holoblastic ada equal dan unequal. Kira-kira yang mana nih? Yang equal, Kak. Equal. Yang sama, sama besar pembelahannya. Holoblastic equal. Seperti itu, teman-teman. Oke. Dari nomor 30, kita akan ke nomor 31. Nah, perkembangan sel kelamin dipengaruhi oleh apa aja? Empat bukan, Pak. Empat. Ada lagi yang mau ditambah? Satu. Satu. Ada lagi yang mau ditambah? Lima. Terus ada lagi? Empat. Semua. Oke, kalau udah kelihatan, oh ini satu, tiga, empat. Berarti dua juga ikut. Gitu. Karena kan biasanya jawabannya kalau nggak satu, dua, tiga benar. Satu, tiga benar. Dua, empat benar. Kalau nggak, empat saja yang benar. Jadi, teman-teman lihat dari ininya juga. Kemungkinan pilihannya. Oke. Perkembangan sel kelamin dipengaruhi oleh hormon, induktor, induktor kayak suhu, gitu. Suhu dan lingkungan. Kayak misalnya di ayam, gitu kan. Kalau ada kromosom, X, XX, dan XY, lalu dan malaria inhibition substance. Kita ke nomor 32. Oke. Di bawah ini yang berhubungan dengan proses pendewasaan spermatozoa, kecuali... It's up. Sementara. Kepit, chat. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Oke, nge-like lagi. Oke. Aku izin nyalain hampus sebentar ya. Agak berhubungan dengan proses pendewasaan spermatozoa, kecuali... Tinggal. Oke. Kira-kira kita pakai eliminasi bisa? Apakah terdapat sitoplasmic droplet? Mungkin ada yang pernah dengar ini? Kalau misalnya aku ganti jadi gini deh, biar teman-teman bisa ber... Biar teman-teman bisa menebak-nebak nih. Di bawah ini yang berhubungan dengan proses pendewasaan. Kira-kira kalau pertanyaannya jadi kayak gini gimana? Kan tadi kecuali agak susah tuh. Kalau kayak gini yang proses pendewasaannya, berarti yang berhubungan sama pendewasaan si spermatozoa-nya. Dia sama C, kak. C, kak. D. Terjadi di epididimis. Tempatnya tadi di epididimis yang apa? Kauda. 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 Betul sekali. Kauda, epididimis. Terus apa lagi? C. C. Spermatozoanya akan mempunyai kemampuan bergerak yang progresif. Nah, sekarang kita tinggal sisa tiga nih. Antara terdapat sitoplasmic droplet dan sisa sitoplasmic droplet yang bergerak ke arah kraninyal. Nah, kira-kira di antara tiga ini ada yang tahu? Coba dicari tahu. Gimana? Kalau aku biasanya melihat gini. Ini kan yang A ada, sama nih ada sitoplasmic droplet. Yang ini juga ada sitoplasmic droplet. Berarti dia sama-sama ada sitoplasmicnya. Berarti dia nggak mungkin dipilih di antara salah satunya. Berarti jawabannya adalah ke-duanya. Jadi sisanya tinggal yang apa? B. B. Betul sekali. Berarti kalau ditanya kecuali kayak tadi, jawabannya adalah yang? B. Enzyme misosom yang berperan. Peran gitu. Kalau misalnya soalnya terlalu susah. Kalau misalnya nggak bisa dijawab banget, teman-teman mungkin bisa ini. Tebak-tebak berhadiah aja. Oke. Nah. Kita ke nomor tiga puluh tiga. Aduh. Terdampas. Tiga puluh tiga puluh tiga. Oke. Ke nomor tiga puluh tiga. Yang berfungsi menghalangi terjadinya polispermia saat vertili sasi. Kira-kira apa? Polispermia itu apa sih, teman-teman? Poli. Poli itu artinya apa? Tanya. Oh, jamak. Polispermia berarti apa? Satunya lebih dari satu sperma ke dalam. Betul sekali, Dimas. Polispermia berarti si spermanya yang masuk ke sel ofumnya itu ada lebih dari satu. Nah, yang berfungsi atau lapisan yang menghalangi si polispermia ini terjadi itu lapisan apa kira-kira? Zona pelusida. Zona pelusida. Corona radiata. Zona pelusida. Satu lagi apa? Membran. Membran. Membran vitelin. Kenapa bukan corona radiata, Kak? Karena tadi si corona radiata itu sudah ditembus. Kalau zona pelusida dan membran vitelin ini terbentuk saat fertilisasi. Jadi saat fertilisasinya itu sudah si sperma itu masuk ke ofum, nanti akan terbentuk, si zona pelusida itu akan terbentuk lagi biar dia nggak ada polispermia. Dan nanti akan ada membran vitelin. Kalau corona radiata itu dia lebih ke sel-sel folikuler yang mengelilinginya gitu. Bukan lapisan pelindung masuknya. Tapi dia emang ikut ditembus juga kalau corona radiata. Tapi tidak berfungsi untuk menghalangi terjadinya polispermia. Kalau untuk yang menghalangi ada zona pelusida dan membran vitelin. Oke, untuk yang teori kita sudah cukup nih. Aku masih ada soal yang praktikum sedikit. Sebentar ya teman-teman. Oh, lewat. Oke. Nah, untuk nomor 1 ini agak kecil ya. Nah, nomor 1. Untuk panah yang ini kira-kira dia menunjukkan lapisan apa? Germinal epithelium. Hmm? Apa? Germinal epithelium. Germinal epithelium. Germinal epithelium ada di organ apa? Ovarium. Ovarium. Nah, yang ini organ apa? Organ apa nih kira-kira? Testis, Pak. Testis, Pak. Kalau yang ini organ testis berarti dia lapisan apa? Tunica albuginia. Tunica albuginia. Betul sekali. Jangan sampai kebalik. Sama germinal epithelium yang ada di ovarium. Nah, kalau teman-teman bisa melihat bentukan-bentukan tubulus seminiferus yang kayak angka 8 ini, berarti dia perbesarannya kecil. Makanya di sini bisa kelihatan yang namanya lapisan tunica albuginia-nya. Nah, kalau yang ditunjuk di sini. Ini tadi apa nih? Aduh, nggak sengaja kesebut tadi. Tubulus seminiferusnya. Kali tubulus seminiferusnya. Oke. Kita ke bawah sedikit. Nah. Oke. Bagian yang ditunjuk atau jaringan yang ditunjuk. Kira-kira apa ini? Serendosial. Serendosial. Kalau pertanyaannya sel, lady. Kalau pertanyaannya fungsi, kira-kira untuk? Menutrisi. 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 Menutrisi seron. Oke. Benar sekali. Mantap. Kira-kira ini. Kita ke bawah. Oke. Let's. Nah. Mulai dari nomor 5 dulu. Kira-kira nomor 5 ini apa ya? Yang kayak serabut-serabut ini. Ekor sperma. Ekor sperma. Ekor sperma. 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 Kalau aku tanya yang putihnya ini. Lumen. 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 Seminiferus. Seminiferus. Lalu yang nomor 6? Sel apa dia? Spermatit. Sel spermatit. Sel spermatit tadi mengalami pembelahan secara apa? Meiosis. Meiosis. Dari sel apa? Spermatocit secundir. Yang nomor 7? Spermatocit primar. Spermatocit primar. Kenapa di sini gak ada spermatocit secundir ya? Karena pembelahannya cepat. Betul sekali. Karena pembelahannya sangat cepat. Oke. Kalau yang panah kuning ini? Spermatocit primar. Spermatocit primar. Kalau yang ini nomor 8? Kalau aku tanya bentukan apa? Selsertoli. Kalau pertanyaannya bentukan? Selsertoli. Ada yang ingat? Tidak. Tidak beratuh. Pastrata. Oke. Kalau pertanyaannya bentukan apakah ini? Teman-teman bisa jawab ini adalah inti sel sertoli. Tapi kalau pertanyaannya sel apakah ini? Teman-teman bisa jawab ini adalah sel sertoli. Dibedakan. Kalau pertanyaannya bentukan apa? Ini teman-teman bisa jawab inti sel sertoli. Tapi kalau pertanyaannya sel apa? Teman-teman bisa jawab ini adalah sel sertolinya. Nah, yuk jangan sampai dilupakan. Kalau yang ini? Ini sel apa? Sel sertoli. Tentukan apa? Inti sel sel sel. Kenapa dia inti sel? Karena yang terlihat dia cuma inti selnya aja dan nukleolusnya. Yang hitam ini nukleolusnya. Yang lebih terang ini adalah nukleolusnya. Sitoplasma-nya menyebar di tubuh seminiferus. Oke. Nah. Yang ditunjuk sama nomor 9 ini apa? Sematobunium. Kalau yang ditunjuk di panah ini? Tunika albugini. Tunika albugini. Tunika albugini. Tunika albugini tadi yang ada di mana? Testis. Testis. Testisnya di testis atau di lumentubuluseminiferus? Gitu. Yuk. Testis. Di testis. Terus, Kak. Hmm? Testis. Testis. Berarti kalau yang di sini lapisan apa? Laminabalus. 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 Betul. Jangan sampai kebalik sama tunika albugine. Kalau tunika albugine ya, biasanya kelihatan si tubuh luseminiferusnya itu kayak angka 8, kecil-kecil, bulat-bulat. Tapi di sini tubuh luseminiferusnya kelihatan jelas. Berarti dia adalah, apa tadi namanya? Laminabalus. 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 Oke. Kita lanjut. Nah. Sudah beda materi nih. Kita mulai dari nomor 4. Bentukkan apakah ini? Corona radiata. Corona radiata. Betul sekali. Corona radiata. Kalau yang nomor 6? Zona pelusida. Zona pelusida. Betul. Yang nomor 7? Umulus ooporus. Umulus ooporus. Yang nomor 5? Membrana granulosa. Membrana granulosa. Kalau aku tanya yang ini. Yang dia vertikal-vertikal gini nih. Yang ada di. Nah. Dia yang berjejer. Ini sel apa? TK interna. TK interna. Betul sekali. TK interna nanti dia akan menjadi sel apa setelah opulasi? Sel teka lutein. TK lutein sel. Betul. TK lutein sel. Yang ada di korpus luteum. Nah. Pas banget nih. Kira-kira ini bentukan apa? Korpus luteum. Korpus luteum. Sel yang ini apa namanya? Yang lebih besar dan gelap. Sel yang di sini namanya sel? Granulosa. Halo. Ayo yang di. TK lutein. TK lutein. TK lutein yang ada di luar. Berarti yang di dalam ini apa? Granulosa. Angulosa. Fungsinya untuk menghasilkan apa? Hormon progesteron. Nanti hormon progesteronnya akan membantu perkembangan janin selama masa kehamilan. Oke. Nah. Gampang banget nih. Follicle yang ditunjuk. Sama panah hitam. Follicle atretik. Follicle atretik. Follicle yang dibuat ini. Follicle sekunder. Follicle sekunder. Oke. Kita. Lanjut. Nah. Follicle yang ditunjuk adalah? Follicle sekunder. Sekunder. Follicle sekunder, kak. Sekunder. Sekunder. Primer. 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 Primer atau primordial, kak. Primer, kak. Primer. Apa dia primordial? Karena belum ada lapisan. Tidak ada lapisan. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini. Dia, sel volikulernya itu masih pipih. Lapis pipih. Kalau yang primer, dia sudah selapis kubis. Dan di sini dia kayak, dia menempel. Masih menempel antara follicle yang satu dan follicle yang lainnya. Nempel. Belum sendiri-sendiri gitu. Jadi, ini masih yang primordial. Oke. Kita ke bawah dikit. Nah, kita sudah masuk ke yang frog embryogenesis nih. Kira-kira kutub apakah ini? Kutub vegetal. Nah, seberang dari kutub vegetal, kutub apa? Animal. Animal. Apa ini? Fase? Late cleavage. Late cleavage. Betul sekali. Apa ciri utama dari fase late cleavage? Sel blastomera ada banyak beda sama yang early cleavage. Kalau early cleavage kan biasanya kelihatannya hanya ada dua atau empat. Nah, di sini dia sudah bertumpuk-tumpuk. Sudah berantakan nih. Oke. Betul sekali. Berarti kalau di sini sel vegetal, yang di sini kutub vegetal, yang di sini kutub apa, teman-teman? Animal. Kutub animal ada sel apa? Fikromer. Makromer. Sel apa? Makromer. Setengah-tengahnya ada rongga apa? Rongga antar. Rongga antar. Rongga antar. Rongga antar. Rongga antar. Lihat, stomer. Mantap. Nah, bentukan tahap apa? Blastula. Blastula. Kenapa dijawab blastula? Karena darungnya. Pertama, kalau untuk blastula, dia belum ada bentukan dorsalip maupun ventralip. Dia masih, sel-selnya itu masih membelah seperti biasa, belum terbentuk, belum ada, belum terjadi yang namanya epiboli, involusi, dan infagi. Masih. Kalau yang ditunjuk sama nomor tujuh ini, rongga apa namanya? Restosul. Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Ruang. Ruang pergerakan antar sel. Ruang untuk pergerakan sel. Kalau yang di sini sel apa? Sel blastomer yang apa namanya? Gromer. Gromer. Betul sekali. Bisa dilihat di sini ada bentukan yang gelap. Nama bentukan gelapnya adalah? Animal pool. Particle pigment. Particle pigment. Kalau ditanya bentukan gelapnya, teman-teman bisa jawab particle pigment. Kalau ditanya kutubnya, teman-teman bisa jawab kutub animal. Oke, berarti yang di seberangnya ini kutub apa? Vegetal. Vegetal. Dikutuk vegetal, ada sel apa? Macromer. Micromer. Makro atau mikro? Tadi Adin jawab mikro. Makro. Akro. Makro. Nah, kalau yang ini? Bentukan tahap apa? Early yorkplak. Early yorkplak. Early yorkplak. Kenapa dia early yorkplak? Kemudian dorsalip. Ada dorsalip. Ada dorsalip. Nah, di antara dorsalip dan yorkplak, ini ada bentukan apa? Blastopor. Blastopor. Yang berat-beratnya di sini, rongga apa? Blastopor. Blastopor. Kalau lapisan yang di luar sini ada apa namanya? Blastopor. Blastopor. Lapisan. Kecambah apa yang ada di luar? Lactoderm. 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 Mesoderm. 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 Mesoderm akan menjadi apa? Lactoderm. 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 Yang ada di sini? Endoderm. Endoderm. Endoderm tidak. Kita lanjut Nah, aduh gampang banget ini Fase apakah ini? Let your plug Kalau aku tanya di daerah sini Ada bentukan apa? Let your plug Berarti kalau ini Let your plug Berarti ini rongga apa nih? Rastorosol Senteron Senteron, yang dibentukan apa? Entral lip Berarti yang ini apa? Dursal lip Nah, ini bentukan tahap apa? Let your plug Cleavage Kenapa dia let cleavage? Sel blastomernya banyak Sel blastomernya ada banyak Dan sudah bertumpuk-tumpuk Oh ini nomor 3 nih Nomor 3 menunjuk ke bentukan apa ini? Membran vitalin Membran vitalin Membran vitalin Membran vitalin Oke, sudah habis teman-teman Nah, aku harap kalau misalnya tadi penjelasanku ada yang salah Atau aku kurang-kurang gimana Teman-teman bisa langsung ngomong aja ke aku gitu Atau nanti ternyata teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan Bisa langsung chat aja Aku kembalikan lagi ke Kak Salma Oke, baik Alhamdulillah ya Terima kasih telah menonton!